Puluhan pedagang di Sibolga, Sumatera Utara terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP karena menolak ditertibkan. Pedagang mengaku lokasi yang akan dibongkar merupakan satu-satunya mata pencarian warga sekitar. Upaya untuk mempertahankan lapak dari penertiban petugas Pol PP ini terus dilakukan pedagang di Jalan Horas, Sibolga, Sumatera Utara meski petugas terus menyemprotkan air ke arah pedagang. Bahkan seorang wanita nekat bertahan di atas atap lantaran tak ingin lapak dagangannya dibongkar. Kerecoan kembali berlanjut saat pedagang lainnya hendak menghalau petugas di lokasi. Suasana meredah saat seorang warga bernegosiasi dengan petugas agar upaya penertiban tidak dilanjutkan karena dinilai merugikan warga sekitar. Meski menuai penolakan dari warga, petugas tetap membongkar beberapa bangunan semi-permanen yang tidak terpakai di sekitar rumah warga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond Ayus melaporkan.